Ya selamat siang dulur-dulur, kali ini kita ngarit rumput lado-lado Ini pakan utama kambing kita Ya, tumbuhnya seperti ini, menjalar ya Ini termasuk kategori akar-akaran Ya inilah dia yang telah selesai saya arit Karena disini full tumbuhnya Ini dia yang selesai saya arit ya Ada sekitar sembilan ongkok Ya tumbuhnya seperti ini, menjalar ke batang-batang ini Ini dari pangkal gelapa Ini yang belum saya arit Ini dah karakter tumbuhnya, hanya menyandar Ya kita lihat rumput yang paling membuat kambing kita sakit, ini dia Kita perlihatkan Ini tidak boleh kita arit Ini dia punya bunga seperti ini Tapi kalau belum tumbuh bunga, dia akan mirip seperti rumput Yang kita arit ini Nah ini dia perbandingannya Kita lihat yang masih kecil Karena ini sudah besar, makanya ada bunga-bunganya Kalau dia masih kecil itu sangat susah membedakannya Namun kalau kita ngaritnya Saat kita patahkan, dia akan punya getah Nah seperti ini Ini saja yang kita lihat saat ngarit Ya itu dia pangkalnya Kalau terbawa langsung kita cari Ini bisa berakibat kalau terlalu banyak dimakan oleh kambing Ini kambing kita langsung mencerat ini Bisa juga sampai ke kematian jadinya Ya ini dia yang tidak boleh Kalau ciri-cirinya seperti ini Rumput Fatimah atau Timah-Timah lah disini panggilannya Ya kalau yang ini makan untuk kelinci biasanya Aman Ya ini dia yang telah selesai kita arit ya Ya kita ngaritnya dekat kandang ayam ini Tapi tidak terlalu dekat ke pinggir kandang itu Karena terlampau banyak debu dari ayam Atau dari kotoran ayam itu Ya kita ngaritnya sekitar 5 meter dari pinggir itu Kalau istilahnya bersih baru kita ambil Kalau kotor kita biarkan saja Ya kita angkut yang ini dulu lagi lor Inilah dia perbandingannya ya Jika sudah saya arit seperti ini Yang belum saya arit seperti yang disitu masih berbiri Ini sudah cukup lah untuk makan 2-3 hari Ditambah dengan rumput odot Ini dia rumputnya Ya tumbuhnya seperti ini Ini termasuk kategori akar-akaran Ya ini batangnya yang paling tua Besarnya hampir sebesar kuku saya ini Kuku jari telunjuk Ya disini namanya lado-lado Atau bunga lado Atau bunga cabai Ini bunganya sangat mirip dengan cabai Kita perlihatkan Kita perlihatkan Tumbuhnya itu menjalar ya Seperti ini Ini dia Kita perlihatkan ini sangat mirip dengan bunga cabai Ya sekarang mau lebaran Idul Adha Hari Raya Idul Adha Ini strategi saya untuk ngarit di pinggir jalan ini lor Ya Karena sekarang ini banyak orang yang ngarit untuk sapi-sapi kurban Dengan perkarungnya itu Satu karung dihargai 15 ribu Ya bisa satu hari itu Orang itu ngaritnya 30 karung lah Jadi untuk mencegah Supaya apa Mengecoh orang pendatang Untuk ke wilayah kampung-kampung ini ya Saya spesialis ngarit yang pinggir-pinggir jalan ini dulu Jadi otomatis Jika dia itu orangnya pendatang Dia kan tidak mungkin tahu juga rumput-rumput yang ada di sekitaran disini Itu istilahnya dalam kebun Apa ini ada rumputnya banyak Jika dia sudah melihat yang di pinggir jalan ini Jika ini sudah bersih diarit berarti Atau dia bilang disini Suplekannya ngarit itu sudah ngarit disini dulu Soalnya Satu kandang sapi disini bisa ratusan ekor lor Jadi bisa juga ini kerjaan sambilan ya Bagi orang sekampung ada lima orang Yang kerjanya ngarit-ngarit rumput kesini Ya satu orang itu paling tidaknya 20 karung Sudah bisa juga mendapat penghasilan 300 ribu Ya jadi untuk peternak Yang sudah lama peternak ya Karena saya hanya peternak kambing Otomatis kita harus bisa-bisa menjaga daerah kekuasaan kita Soalnya itu hanya kerjaan orang selama dua bulan Ya jadi kita arit yang di sekitar sini Jika disini sudah bersih Nampak bekas aritannya Jadi orang itu akan segan kesini untuk ngarit Ya jadi jika orang pendatang itu Dia belum tahu seluk beluk Ke kebun-kebun ini Ya ini termasuk Momen-momen lucu juga Nanti ada juga beritanya Kehilangan rumput yang telah di arit Ada juga yang Banyak akalnya kayak gitu loh Semuanya Ada juga risikonya Ya apalagi ngarit di dalam-dalam kebun ini Ya biasanya Udah 4 tahun saya pelihara kambing Biasanya saya aja yang ngarit disini kan Mana tahu Orang mau lebaran idul adha Stok rumput saya ini Dihajar sama orang pendatang Jadi harus sigap kita melihat Wilayah yang biasanya kita arit Seperti itu Makanya saya juga ada Nanam rumput odot untuk stok pakan Jadi rumput alam ini Ibaratnya seperti Siapa cepat dia dapat aja Jadi kita mainnya main ligat Kita gak peduli Biasanya ngaritnya Satu becak ini untuk 3 hari Kita arit dalam sehari itu Untuk pakan seminggu Supaya stok kita aman Paling tidaknya untuk 5 hari lah Stok pakan selama 5 hari Jadi kita aman Jalur karena jenis kambing Untuk sapi ini juga ada Karena protein dari rumput ini cukup tinggi Ini belum ada ya hitungan labornya Proteinnya entah 18 ke atas atau ke bawah Saya rasa ini kalau Untuk sapi lebih banyak mencret katanya Nah mungkin Proteinnya tinggi Atau kadar proteinnya Mungkin paling tidaknya 18 lah 11-12 dengan pakcong Namun ini jenisnya akar-akaran Ya kita perlihatkan yang ini Bunganya ini Ini kan bunganya Kita perlihatkan juga nanti Bunga cabai Dari cabai yang asli Karena lado-lado disini artinya cabai Bunga lado Artinya bunga cabai Ya lor ini dalam bahasa Minang ya Ini dia Karena ini adalah parit Keliatannya tipis lor Tapi akarnya banyak ke bawah Kita perlihatkan nanti setelah saya arit yang ini Dari tepi batang pinang yang disana Sampai kesini Sampai yang ini Ya lor Kita arit dulu Mumpung masih ada untuk Letak rumputnya di atas beca ini Jalur inilah dia setelah selesai kita arit Ini termasuk rumput alam Karena ini Yang disana Tanah orang yang disini Parit Dan ini jalan Kampung Jadi Ini Sengaja Memang Daripada membuang kesana Mending kesini Ini nanti juga akan dilindas-lindas orang juga Orang-orang lewat Kita ngarit sampai yang Batang pinang ini aja dulu lor Soalnya tidak terburu sama waktu kita Karena kita ngaritnya dua becak hari ini Ya inilah dia Ya telah penuh Full muatan kita Ya lor Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih